Oke, bahan yang saya gunakan adalah, ini bihunnya, bihun sekitiga rantai. Terus saya pakai, ini, sawi botol, nah ini caisim. Terus saya pakai toge, saya pakai daun bawang, atau bawang pre, dibilangnya, atau loncang. Saya pakai bakso, ada sedikit daging, saya sudah potong kecil-kecil. Kemudian, bumbunya ini, saya akan cincang-cincang aja, bawang putih dan bawang merah. Pakai cabai merah sama cabai ini, cabai setan ya. Dan kita pakai lada, kita pakai saus direm. Oke, kita akan masak, saya lagi masak air panasnya untuk merendam bihunnya, oke ya. Terus, mau pakai telur nggak? Kamu mau pakai telur nggak? Oh iya, kita akan tambahkan telur satu biji. Oke, kita lanjut ya, ini air panas, saya sudah panaskan. Oh iya, nah ini, saya masukkan dua, dua atau tiga atau empat deh ya, semua aja. Lebih kun ya, empat. Empat kali ya. Saya masukkan empat. Mungkin bentar aja kali ini, kita matikan aja airnya, takut bonyok nanti. Tadi airnya sudah mendidih ya, saya matikan aja, takut bonyok nanti. Oke, ini dia penampakannya. Waduh, baterai habis lagi. Lihat. Bihun goreng. Sip. Oke, ya. Taraaa, ini dia bihunnya. Sudah siap, kita olah bihun. Terus, saya kasih telur satu. Oke, kita akan mulai proses ya. Ini akan saya hiris dulu sebentar ya. Kita akan iris-iris bumbu halusnya. Diulek boleh, diiris boleh, terserah. Oke, kawan-kawan, bunda, sahabat sekalian. Kita akan mulai memasak ya. Silahkan diperhatikan step by stepnya. Ini dia. Bumbunya saya sudah, bawang putihnya saya keprek ya. Hancurin bawang putih, bawang putih, bawang merah, cabainya. Pertama, kita akan tumis ini dulu. Bawang putih. Tumis, ini ada yang. Oke, kita akan masukkan bawang putih ya. Bawang putih masuk. Kalau ada daging, masukkan daging dulu. Atau seafood, udang, sumi. Atau apa aja. Ini ditumis bawangnya bersama daging. Make sure dagingnya sampai matang ya. Ini pastikan sampai matang. Baksanya saya kasih nanti. Karena takutnya dia gembung dia. Apa namanya? Jadi gemuk dia. Embang apa namanya sih. Stilanya. Setelah itu saya akan masukkan bawang merah sama cabai. Saya pengen bawang merahnya gak mau mutung. Agak kelihatan gitu. Terus sama cabainya sekali ya. Jadi saya parah agak terakhir dia. Saya pengen bawang merahnya itu agak kelihatan teksturnya gak layu. Cuma layu aja gak sampai mutung-mutung gitu. Kemudian saya akan masukkan telur ya. Saya gak pisah. Tadi dia gak nyangkut bahagiannya. Ke bumbunnya yang lain. Nah udah kesan terlata. Saya akan masukkan bakso. Jadi bakso-nya saya masak gak terlalu lama. Kemarin saya pas masak mie goreng. Bongkak. Nah bakso-nya. Pastikan dagingnya atau siputnya matang dulu ya. Baru proses pembumbuan. Kemudian saya akan masukkan air sedikit ya. Nah ketika saya termasukkan air. Saya akan mulai membumbu ya. Pertama saya akan kasih saus tiram. Ini kira-kira secukupnya ya. Satu sendok makan lah. Wah habis bener-bener saya. Sisa-sisaan ini. Kemudian. Saya akan kasih lada. Ya lada. Kita aduk dulu. Kemudian kita masukkan penyedap rasa. Saya pakai kaldu ayam. Suku selera ya. Kemudian saya pakai kecap ikan ya. Atau kecap asin ya. Jadi saya gak pakai garam lagi. Coba dulu. Oke. Pada posisi begini saya akan cek rasa dulu. Cek rasa dulu. Pedas. Kerasa. Sudah enak. Kemudian kita akan masukkan sayurannya. Tapi ini bagian yang batangnya aja ya. Karena takut gak matang nanti ya. Nah batangnya aja. Saya masukkan. Ini saya masak bihunnya lebih banyak sayuran. Ya. Nah. Kita cooking dulu. Buatkan dia agak langsung aja. Oke. Setelah sayur kepalanya. Kepalanya. Batangnya masuk. Silahkan sayur. Daun-daunnya kita masukkan ya. Enak juga ya wajan besar juga. Balik-balik. Barawat ditumpah. Wih. Enak betul kayaknya ini. Oke. Sudah layu. Sekarang kita masukkan. Bihunnya. Saya masukkan bertahap ya. Oke. Ini dia penampakan. Migo. Migo goreng. Lagi bihun goreng. Kurang merah ya. Kalau saya gak terlalu doyan kecap sih. Jadi saya gak bikin kecapnya banyak ya. Saya bukan kecinta kecap ya bunda-bunda ya. Jadi kurang merah memang di tampilannya. Nah ini dia hasilnya. Enak banget nih. Bunda-bunda boleh coba di rumah ya. Ini kalau masak bihun kita harus cepat. Biar bihunnya gak bonyok. Saya tadi cukup kewalahan juga. Kita harus cepat memang ternyata ya. Oke. Selamat mencoba di rumah. Bunda-bunda. Sahabat sekalian kawan-kawan. Bagi yang belum subscribe. Tolong bantuannya di subscribe ya. Thank you. Terima kasih.